Terima kasih telah menonton! Atau Silman, tapi kalian tidak usah kawan, aku bisa menggantikan kian sangka. Jadi teman kalian, kalau jadi temanku pasti enak. Mau apa aja tinggal ambil. Tidak ada yang berani melarang. Itu lo yang mencuri! Tidak tahu, jasa sangka tidak pernah mengajari mencuri. Tiap! Santang sudah mati! Sapa bilang aku sudah mati? Tidak ada santang! Tidak ada santang! Sampai ke jantang. Ke jantang. Tata paman mau, mungkin santang. Raden Kian Santang dan Raden Walang Sungsang sedang menjalankan tugas. Doain, semoga cepat berhasil. Tentu saja paman. Iya paman, tentu saja. Jangan bilang-bilang ya, paman minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang sebenarnya terjadi, Sonopate? Kenapa kamu pulang dalam keadaan seperti ini? Dan di mana kedua puteraku? Ampun, Gusti. Penampilan hamba seperti ini, karena hamba habis bertarung dengan Nini Durga. Nini Durga? Benar, Gusti. Setelah kami berhasil merebut keris pusaka itu, tiba-tiba sejumlah pendekar aliran hitam yang juga menginginkan keris itu datang menghadang kami, Gusti. Aku sudah menduga. Kemunculan keris itu akan banyak mengundang orang-orang jahat. Tapi, Senopati, bagaimana keadaan puter-puteraku sekarang? Kami berhasil mengalahkan pendekar-pendekar itu. Tapi... Tapi kenapa, Senopati? Tapi kenapa? Tenang, Dino. Biarkan Senopati Arga untuk melanjutkan ceritanya. Teruskan Senopati. Tapi tiba-tiba saja, Nini Durga datang menghadang Gusti. Dan kami tidak sanggup menghadapinya. Sampai Nini Durga berhasil mendapatkan keris pusaka itu. Dan juga meringkus Raden Kiansantan. Den Raden Walang Sungsang. Apa? Kiansantan dan Walang Sungsang disekap? Ya, kau. Kakanda. Kakanda harus cepat bertindak, Kakanda. Senopati. Bagaimana kamu bisa lompat? Sedangkan kedua puteraku yang seharusnya kamu jaga malah ditawa. Apa yang harus aku katakan? Aku harus tenang. Kalau tidak, mereka akan semakin curiga. Senopati Arga. Kenapa kamu diam? Hamba pura-pura mati, Gusti. Tapi itu adalah taktik hamba. Supaya hamba bisa kembali pulang ke istana dan membawa bala bantuan, Gusti. Maka dari itu, izinkan hamba membawa pasukan untuk menangkap Nini Durga. Kakanda. Tolong izinkan Senopati membawa pasukannya. Tolong Kakanda. Sebetulnya aku mau. Aku bagaikan mengangkat duri kecil tapi menggunakan gajah. Tapi tidak akan. Aku rela melakukan ini. Aku rela melakukan ini demi kedua puteraku. Aku. Ini dulu, Engga. Keluar. Keluar. Keluar, Nini. Hahaha. Senopati Arga. Apakah kamu sudah mulai kehilangan akal sampai-sampai mengerahkan seluruh prajuritmu? Aku. Aku bukannya takut, Nini. Tapi aku hanya menjalankan tugas. Prabu Siliwangi memerintahkan. Agar kau menyerahkan kris pusaka itu pada negara. Hahaha. Menyerahkan kris pada negara. Apakah Prabu Siliwangi sudah mulai ketakutan dengan keberadaan kris itu? Hahaha. Aku rasa tidak. Aku bukan bocah ingusan. Pasti Gusti sendiri yang menginginkannya. Iya kan? Baiklah kalau begitu. Jangan salahkan aku. Prajurit! Tangkap dia! Tidak. Bagus. Ini kesempatan bagiku untuk mengambil kris pusaka itu. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Emanku, Chris ini memang jodoh. Pati Arga tidak pernah gagal. Senopati pasti telah menggundru Chris itu. Dasar si brokokok balak kucang. Terima kasih. 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 Terima kasih.